Ketika kita terlibat aktif di dalam memperdebatkan atau mendiskusikan bagaimana menata kehidupan kebangsaan, kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita tidak hanya bergantung kepada prinsip rule of law, tapi juga rule of ethics tidak hanya menggantungkan diri pada code of law, tapi juga code of ethics tidak hanya peradilan hukum, tapi peradilan etika, buah etika itu harus ditegakkan maka mekanisme penegakannya sudah kita terima sekarang oleh undang-undang misalnya MD3 itu badan kehormatan DPR sudah diganti namanya menjadi mahkamah kehormatan DPR itu artinya proses penegakan kode etik di DPR itu sudah dikonstruksi sebagai mahkamah artinya proses peradilan, maka kita mendapatkan pengertian baru sekarang di samping peradilan hukum ada peradilan etika nah oleh karena itu ke depan para sadana hukum, para mahasiswa hukum dan dari berbagai fakultas-fakultas yang relevan berusaha untuk mengembangkan sistem etika berbangsa apalagi tab MPR nomor 6 tahun 2001 masih berlaku sampai sekarang ialah tab MPR tentang etika kehidupan berbangsa kita harus memahami Pancasila dan undang-undang dasar 45 bukan hanya hukum tertinggi tapi juga etika tertinggi maka Pancasila dan undang-undang dasar itu harus dipahami sebagai supreme source of law dan sekaligus supreme source of ethics dalam kehidupan berbangsa dan bernegara inilah yang perlu kita rumuskan, kita sumbangkan supaya jangan semua masalah kita selesaikan dengan pendekatan hukum apalagi ya semua masalah jangan pula pendekatan hukumnya selalu hukum pidana hukum pidana itu adalah ultimum remedium cara yang paling terakhir hukum pun hendaknya cara yang paling terakhir juga kalau ada cara mekanisme etik administratif yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan sesuatu masalah maka kita selesaikan dulu masalah itu secara administrasi secara etik baru kita bicara hukum dan apalagi hukum pidana hukum pidana itu ultimum remedium cara hukum dan khususnya hukum pidana menyelesaikan masalah ialah menyediakan mekanisme hukuman sanksi, sanksi pidana sekarang sanksi pidana itu andalan umat manusia ini penjara sudah 120 negara di seluruh dunia sekarang ini yang menghapus pidana mati maka semua bangsa mengandalkan penjara nah akibatnya semua negara mengalami pengalaman yang sama penjaranya pernah penuh kecuali negara-negara yang tingkat peradabannya sudah sangat maju bahkan sebaliknya penjaranya kosong seperti negara-negara sekarang di Nabi ya dan sebagainya nah masalahnya bagaimana kita? kita sekarang ini berada dalam kondisi yang sangat parah semua penjara kita penuh bahkan sebagian penjara kita LP kita di kota-kota besar itu kalau tidak 200% overkapasitasnya itu ada yang sudah 300% maka oleh karena itu saudara-saudara sekalian kita sebagai komentar kuil, perasaan dan hukum, mahasiswa hukum mudahnya harus memikirkan kita harus memberi solusi bagi penyelesaian masalah kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan kita kenegaraan kita jangan semuanya diselesaikan dengan hukum penjara sekarang sudah penuh maka kita harus membangun sistem etika berbangsa etika bernegara apalagi kalau kita bicara etiks maka semua kebudayaan tradisi, keagamaan, agama manapun itu bisa sharing, menyumbang ide-ide tentang etika berbangsa dan negara yang relatif banyak sekali kesumpaan, kemiripan kecuali dibedakan oleh istilah-istilah nah ini juga bisa mempercepat penyatuan kita sebagai anak bangsa walaupun kita beraneka tapi kita bisa bersatu dalam membangun kehidupan bersama kalau perspektifnya hukum nah masing-masing agama punya perspektif beda-beda Islam punya sistem hukumnya sendiri orang Hindu punya sistem hukumnya sendiri Kristen Advent begitu juga dan demikian juga agama yang lain meskipun tidak banyak ajaran tentang eksoterisme hukum tapi masing-masing punya perspektifnya sendiri tentang hukum kehidupan tapi dengan tentang etika relatif bisa mudah mempertemukan unsur universal dari semua agama dari semua kebudayaan dan untuk itulah etika ini perlu kita tonjolkan di masa yang akan datang sebagai solusi untuk mengatasi problem-problem kehidupan bersama nah sangsinya apa? misalnya kalau etika berkaitan dengan jabatan publik maka yang paling keras ialah pemberhentian pemberhentian itu jauh lebih efektif untuk menyelesaikan masalah ketimbang masukkan orang ke penjara penjara sudah penuh dan orang masuk penjara sekarang ini yang tobat cuma 30% 30% lainnya dendam tetap dia merasa tidak salah padahal sudah keluar itu banyak sekali 30% tapi yang gawat adalah 40% lainnya 40% makin jadi tadinya dia pemakaian narkoba begitu keluar jadi bandar tadi nyutupkan copek keluar penjara jadi perampok maka pendekatan hukum harus kita perbaiki harus kita tata rule of law harus kita terus kembangkan kita reformasi tapi pada saat yang sama rule of ethics kita install kita perkenalkan kita tanamkan dalam praktek sistem bernegara berpermenggaraan maupun di dalam perilaku kita hari-hari agama pun mengajar begitu apalagi ajang agama Islam Rasulullah menyatakan aku tidak diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia maka akhlak itulah yang harus kita perbaiki dan dikonkretkan menjadi adat dan itulah itikah dalam kehidupan bersama terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.